Oke selamat pagi semuanya teman-teman kelas 11 IPA Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Fajar Untuk bisa memberikan materi kepada teman-teman semua Untuk matematika wajib hari ini Jadi perlu diketahui dulu sebelumnya Buat teman-teman semua kelas 11 IPA terutama Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 Untuk mata pelajaran matematika Baik itu matematika wajib ataupun peminatan Saya masih berkewajiban untuk memberikan materi Dan juga menjelaskan materi ke kalian Sampai dengan kenaikan kelas nanti Jadi saya sebelumnya mau meminta maaf juga kepada teman-teman semua Kalau penyampaian materi saya Baik untuk matematika wajib maupun peminatan Tidak bisa secara langsung bertatap muka dengan kalian Karena seperti yang kalian tahu Saya sudah bekerja di tempat lain Sebagai ASN dan mengabdi untuk Kabupaten Tangerang Jadi saya bisa memberikan materi ke kalian hanya lewat daring Seperti ini teman-teman Jadi saya mau minta maaf dulu ke kalian sebelumnya Karena saya hanya bisa memberikan materi ke kalian secara daring Ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Meskipun saya memberikan materi ke kalian secara daring Tapi mudah-mudahan dan insya Allah Teman-teman semua tetap bisa mengerti dan memahami Karena nanti saya akan berikan penjelasan ke kalian sedetail-detailnya Sehingga kalian bisa lebih mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan ke kalian Ya Oke teman-teman Di pertemuan pagi hari ini Saya akan melanjutkan materi untuk kelas 11 IPA Matematika wajib kalian Sebelumnya ya Jadi yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi mengenai diferensial atau turunan Dimana kalian bisa menentukan turunannya dari fungsi itu seperti apa Terus juga syarat-syaratnya ya Syarat-syaratnya untuk kalian mencari atau menentukan nilai dari turunan fungsinya seperti apa Ya Jadi untuk hari ini Materinya akan saya lanjutkan ya Pembahasan kali ini mengenai turunan fungsi trigonometri Ya Jadi untuk hari ini Materi yang akan kita bahas adalah Turunan Ya turunan Fungsi trigonometri Nah Jadi di dalam turunan fungsi atau diferensial fungsi trigonometri ini juga ada aturannya teman-teman ya Jadi teman-teman harus memahami dulu aturannya Supaya teman-teman semua bisa memecahkan atau bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan diferensial trigonometri Atau turunan trigonometri ya Nah Yang perlu teman-teman perhatikan ya untuk turunan diferensial trigonometri ini adalah aturan-aturan ya Aturan-aturan dari trigonometri sendiri teman-teman ya Dimana nanti teman-teman harus bisa mengingat atau membuka ya Membahas kembali sedikit mengenai aturan-aturan trigonometri Atau aturan fungsi trigonometri ya Nanti teman-teman bisa buka kembali materi yang sebelumnya ya Dimana nanti ada aturan yang namanya Aturan pengurangan atau aturan penjumlahan ya Nanti teman-teman bisa buka kembali Tapi nanti saya akan bahas sedikit yang berkaitan dengan diferensial atau turunan fungsi trigonometrinya sendiri ya teman-teman ya Oke Jadi untuk turunan trigonometri atau untuk turunan fungsi trigonometri ini Nanti akan berkaitan dengan aturan-aturan trigonometri ya teman-teman ya Jadi nanti ada Misalnya ada sin, ada cos, ada tangen, kotangen, sekan, kosekan ya Nanti akan berkaitan dengan itu Jadi saya minta nanti teman-teman tetap memperhatikan Supaya nanti bisa memahami materinya ya Oke Nah untuk turunan fungsi trigonometri sendiri ya Disini saya akan memberikan sedikit pembahasan ya Dimana saya mempunyai sebuah fungsi Dimana fungsi itu adalah Ya saya punya fx Itu sama dengan sin x Ya teman-teman ya Nah bagaimana caranya saya untuk bisa menentukan Ya bagaimana sih pak turunan fungsinya itu nanti jadinya berapa Gitu ya Nah Teman-teman juga harus bisa mengetahui dulu Sebelum teman-teman nanti Apa namanya Mengetahui syarat-syaratnya Sebetulnya sih memang ada secara langsung ya teman-teman Tapi saya mau menjelaskan sedikit Gimana caranya Fungsi ini bisa diturunkan ya Seperti itu Nah jadi teman-teman Ya untuk mendapatkan syarat untuk mengerjakan turunan ya Diferensial dari trigonometri ini Saya akan menjelaskan caranya sedikit dulu ke teman-teman ya Oke Nah dari fx sama dengan sin x ini Nah kita disini akan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus ya teman-teman ya Dimana nanti aturan sinus dan kosinus ini akan teman-teman pakai Tapi ini hanya sebatas untuk saya menunjukkan ke kalian Kenapa Nanti gimana sin x ini turunannya akan menjadi apa Ya seperti itu Sebenarnya tabelnya sudah ada ya teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa ngecek Turunannya nanti jadinya seperti apa Ya nanti jadinya bagaimana Nah ini saya akan menunjukkan saja Kenapa kok sin x ini nanti turunannya bisa jadi seperti itu Itu caranya dari mana Seperti itu ya teman-teman ya Oke kita kembali lagi ke soal ya Jadi saya punya fx sama dengan sin x Nah dimana nanti si sin x ini akan berkaitan dengan aturan teorema trigonometri Ya dimana nanti ada aturan yang namanya aturan penjumlahan dan aturan pengurangan Ya teman-teman ya Nah disini ya kita akan gunakan aturan pengurangan untuk sinus Ya nanti sehingga nanti kita bisa dapat turunan dari sin x itu berapa Ya nah untuk sin x ya Jadi tadi kita sudah punya sin x Kemudian nanti sin x ini akan kita pecah lagi rumusnya ya teman-teman ya Nah jadi sin x ini ya Sebentar Oke Nah sin x Sorry ya fx ya bukan sin x ya Kita mulai dari fx dulu Fx Fx Sama dengan sin x Ya teman-teman ya Nah kemudian nanti teoremanya akan seperti ini teman-teman Ketika kalian nanti bertemu dengan fungsi f x ditambah h Maka nanti fungsinya akan berubah menjadi sin x ditambah h Ya seperti itu dulu teman-teman ya Jadi nanti fungsi ini itu akan di apa namanya Dirubah ke dalam fungsi trigonometri menjadi seperti ini ya teman-teman ya Nah sekarang kita tinggal masukkan saja untuk bagaimana caranya kita menentukan turunannya Nah untuk menentukan turunannya kita akan pakai fungsi diferensial Ya fungsi utama diferensial yaitu Turunan fungsi x Ya turunan fungsi x itu akan sama dengan ya limit H mendekati 0 Oke Dimana limitnya ini adalah Fx ditambah h Ya kemudian dikurangi Fx Dibagi dengan h Oke Nah tadi kita sudah menentukan ya teman-teman Kalau nanti ada fungsi x ditambah dengan h Maka rumusnya akan berubah menjadi sin dikali x plus h Seperti itu ya teman-teman ya Jadi nanti kita akan alih fungsikan fungsi fx nya Nah kemudian Maka turunan fungsinya Ya itu akan sama dengan Limit H mendekati 0 Ya dimana fungsi fx plus h nya tadi kita akan ganti jadi sin Sin x ditambah h ya dikurangi fx nya juga sama kita akan ganti dengan sin x Dibagi dengan h ya Nah disini tadi teman-teman yang saya bilang disini ada teori atau teorema aturan trigonometri Dimana disini nanti ada aturan yang namanya sin diturangi sin Ya Nah Jadi dari teorema ini kita akan keluarkan terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah Di dalam limit ini kita akan alih fungsikan dulu limitnya Ya Untuk mencari Aturan teorema dari Trigonometrinya dulu ya teman-teman ya Jadi Disini kan kita sudah dapat nih ya Yaitu sin x ditambah h dikurangi sin x ya Nah ini akan kita generalisasikan ya Akan kita umpamakan dulu ke aturan trigonometrinya atau aturan sinus kosinusnya ya teman-teman ya Nah Nah disini kita akan turunkan dia jadi sin C Dikurangi sin Dikurangi sin D ya Saya akan generalisasikan seperti itu Nah Dari Pengurangan ini teman-teman kita akan beralih ke aturan sinus kosinusnya Dimana ketika nanti akan ketika ada sin Dikurangi dengan sin Ya Maka Rumusnya akan berubah menjadi Ya Aturan sinusnya akan berubah menjadi 2 Dikali Ya Kos Setengah Oke C Dikurangi D Oke Seperti itu Kemudian Ditambah Oh sorry dikurang ya Dikurangi sin Setengah C Dikurangi D Yang disini ditambah ya Sorry Nah Ditambah Oke Nah Inilah aturan sinus Yang akan kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya teman-teman Kedalam sini Jadi nanti kita akan ganti Sin X plus H Dikurangi sin X dengan ini teman-teman Ya nanti baru kita akan bisa menemukan Turunan dari sin X itu apa sih Ya gitu ya Nah Sekarang kita baru turunkan Ya Limit H Mendekati 0 Kita langsung ganti aja Ya Dengan 2 kos Setengah Oke 2 kos Setengah Nah Disini ada C nih teman-teman Nah C ini Ya C yang ini Itu tadi adalah X plus H Teman-teman Berarti kita tinggal inputkan saja Setengah X Plus H Nah Disini ada D nih teman-teman Ya D itu Nah ini ya D nya ya Nah D itu adalah X teman-teman Nih ya Karena kita generalisasi C nya kita ganti untuk mengganti X ditambah H D nya kita generalisasi untuk ganti X Ya berarti disini X ditambah H Ditambah X Jadi nanti kalau teman-teman tanya Pak ini X plus H ditambah X nya dari mana Dari generalisasi C dan D nya ini teman-teman C nya kita gunakan untuk mengganti X plus H D nya kita gunakan untuk mengganti X Ya Jadi teman-teman jangan bingung Oke Nah seperti itu Tinggal ya Sisanya dikurang Sin Setengah Dikali Berapa tadi C nya ya C nya itu adalah X ditambah H Dikurang D Dikurang X Oke baru kita bagi dengan H Ya seperti itu ya teman-teman Nah kita lanjutkan kembali Ya limit H mendekati 0 Ya dari 2 cos setengah X Ditambah H ditambah X itu akan jadi 2 cos setengah X ditambah dengan X jadi 2 X Ya sisa H nya berarti ditambah H Dikurang Ini juga sama sin setengah Ya disini ada X dikurangi X Berarti X nya habis Berarti tinggal H ya teman-teman Nah seperti itu ini habis ya Nah ini ditambah jadi 2 X Oke dibagi H Seperti itu teman-teman Ya Nah sekarang kita tinggal keluarkan saja Kita tinggal keluarkan saja teman-teman Untuk Ini nya Untuk Trigonometri nya Seperti itu ya teman-teman ya Nah Sekarang Kita bisa coret-coret nih teman-teman Kita bisa coret-coret sehingga Teman-teman bisa mendapatkan hasil yang Dijeneralisasi ya teman-teman ya Oh sorry ini bukan dikurang ya Tapi dikali Sebentar Oh iya ini dikali ya teman-teman ya Ini bukan dikurang ya Saya salah nih maaf Nah ini dikali ya teman-teman Ini dikali Ini dikali Ini dikali Oke Sekarang Kita tinggal coret-coret saja teman-teman ya Nah disini yang bisa dicoret adalah ini H nya habis Oke Nah Kemudian 2 Cos setengah Ya Ini sin setengah Nah 2 ini 2 ini bisa kita coret nih teman-teman Ini Dengan Ini Ya Jadi 1 kan Nah berarti tinggal Ini berapa nih Berarti tinggal Setengahnya ya teman-teman ya Nah setengahnya itu Nanti teman-teman bisa atur ke Oh sorry Sin setengah Oh Gini 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 Salah Salah Ya Jadi gak bisa seperti itu Kita harus Keluarin dulu ya teman-teman ya Keluarin dulu Jadi Kita harus tulis dulu Limit H Mendekati 0 Ya Dari 2 Cos Setengah Ya 2 Cos Setengah Nah ini kita keluarin teman-teman Setengahnya Jadi X ditambah H ya Nah X ditambah H Karena nanti Setengahnya ini Dia akan membagi Hasil yang Separuhnya teman-teman ya Nah ini baru dikali Sin Setengah H Ya Sin setengah dikali setengah H Karena ini kan pengali ya teman-teman Sin setengah H Ya Ini dikali setengah Setengah H Nah Seperti itu Ya Dibagi H Nah ini kita bisa coret H nya kita bisa coret disini Ya Kemudian Yang setengah Yang 2 nya Ini kita bisa coret Di setengah Di setengahnya ini Ya Disini Aduh biar kelihatan ya Sebentar saya ganti Nah Ini H nya teman-teman bisa coret disini Terus yang 2 Teman-teman bisa coret disini Ya Nah berarti sisanya tinggal Cos setengah X Plus H Dikali Sin Setengah ya Sebentar Sin setengah Sin setengah H nya itu berarti nanti Teman-teman akan Oh Bisa Nih Sin nya Ini sin setengah ya Nah Jadi sin setengah Ya Sin setengah itu dikali dengan 2 Teman-teman Seperti itu Sin setengahnya dikali dengan 2 Nah Berarti Sisa dari limitnya Ya Sisa dari limitnya Itu adalah H mendekati 0 Itu sisanya hanya tinggal Cos Ya Setengah X Ditambah H Oke Oke Nah sisanya hanya tinggal itu aja Teman-teman ya Sisanya hanya tinggal Cos setengah X Plus H Nah Begitu Ya Nah Ini Itu akan sama dengan Teman-teman Ya akan sama dengan Kita kalikan Ini dikali dengan ini Ini dikali dengan ini Tapi setengahnya aja Ya Yang cos nya biarin Berarti Sisanya adalah Cos Setengah X Ditambah Ya Cos setengah X Ditambah Setengah H Ya Cos setengah X Ditambah setengah H Oke Nah Yang disini Ya Yang setengahnya Sorry 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 Ini Oh ini juga udah habis ya Teman-teman ya Maaf nih saya salah nih Ini juga udah habis Jadi yang setengah ini Itu sisanya nanti H nya tinggal untuk H nya saja Ya X nya udah tidak ada Tapi tetap sih Nanti jadinya jadi seperti ini Nah Ini Itu hanya tinggal X nya saja Teman-teman ya Jadi tinggal Cos X Ditambah setengah H Ya Seperti ini Nah Kemudian Oke Cos X Ditambah setengah H Nah Nanti limitnya Kita akan turunin limitnya H mendekati 0 Dimana cos X Ya Cos X Ditambah setengah H Dimana H nya adalah 0 Berarti Sama dengan Ya Dia akan X Ditambah 0 Ya Teman-teman ya Maka Limitnya Dimana nanti limit H mendekati 0 Ya Dia akan berubah menjadi Cos X Seperti itu Ya Nah Kenapa dia bisa berubah menjadi cos X Teman-teman Karena Yang setengah H nya ini Itu tadi kan adalah 0 nih teman-teman Ya Sementara Ya Jadi H disini kita masukkan ke sini ya teman-teman ya Nah Karena yang setengah Setengah H ini adalah 0 Maka sisanya hanya tinggal cos X nya saja Ya Ini saya salah nih Jadi kita implementasikan H nya ya teman-teman ya Berarti sisanya adalah tinggal Limit cos X ya Limit cos X Ditambah 0 Makanya sisanya hanya tinggal cos X saja Ini tidak ada nih Nah Ya Jadi Oke Nah jadi Ketika nanti H nya ini kita substitusikan ke sini Ya Maka sisanya hanya tinggal cos X ya Dan inilah turunannya teman-teman ya Jadi kalau Turunan dari sin X ya Tadi ya Turunan dari sin X Ini Turunan dari sin X Itu adalah cos X ya teman-teman ya Cos X Jadi ketika Ketika teman-teman tadi saya berikan Penjabaran untuk mencari Apa sih turunan sin X ya Nah inilah turunannya Cara mencarinya seperti itu teman-teman Jadi Teman-teman harus bisa Mengkombinasikan aturan sinus dan cosinus ya teman-teman ya Supaya nanti dia jadi Atau dia ketemu Aturannya seperti apa Atau rumusnya seperti apa Nah Sebetulnya Ya Ini saya hanya jelasin sedikit aja ya teman-teman Gimana caranya mencari turunannya Nah Jadi Untuk Tabelnya sendiri ya teman-teman ya Itu sudah ada aturannya teman-teman Sebetulnya sudah ada aturannya Ya Nah aturannya adalah seperti ini Yang pertama Untuk Y sama dengan sin X Ya Y sama dengan sin X Y ini bisa kita ganti dengan fx ya teman-teman ya Jadi sama aja Jadi sama aja Kalau teman-teman mau pakai fx Atau mau pakai y sama aja ya Nah Y sama dengan sin X Maka turunannya Atau y aksen Ya Y aksen itu sama dengan cos X Seperti tadi yang sudah kita dapat di atas ini Ya Nah kemudian Aturan yang kedua Kalau y sama dengan cos X Maka turunannya adalah minus sin X Ya itu aturan yang kedua Kemudian aturan yang ketiga Y sama dengan tangen X Maka turunannya Atau y aksennya adalah 1 per cos kuadrat X Nah Aturan yang keempat Dimana y sama dengan Nah ini baru kita mulai masuk ke Perumpamaan ya Sin U Ya Sin U Sama seperti kemarin Maka turunannya Atau diferensialnya Ya Turunan dari y-nya Atau y aksennya Itu akan sama dengan U-nya diturunkan terlebih dahulu U aksen Cos U Ya Itu kalau kalian ketemu dengan sin U Nah Aturan yang kelima Ya Y sama dengan Cos U Cos U Maka turunannya Adalah U-nya diturunkan terlebih dahulu Tapi negatif Karena disini kan negatif ya teman-teman ya Nih Turunan dari cos X Itu kan negatif sin X Ini disini juga sama Jadi teman-teman Disini tulis minus U-nya diturunkan terlebih dahulu Kemudian sin U Ya Itu untuk turunan cos U Yang terakhir Ada yang namanya Y sama dengan Tangen U Ya Tangen U Maka turunannya Maka turunannya Maka turunannya akan sama nih teman-teman Dengan yang ini nih Ya turunannya akan sama dengan yang ini teman-teman Ya Jadi turunannya adalah U-nya diturunkan terlebih dahulu Ya kemudian U aksen Atau turunan U Dibagi Cos Cos kuadrat U Nah inilah aturan bakunya ya teman-teman Ini aturan bakunya untuk fungsi trigonometri Jadi sebenarnya aturan bakunya sudah ada Ya Jadi teman-teman tinggal Lihat saja aturannya seperti apa Kalau untuk yang tadi Tadi itu saya Menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya Kok bisa sih Sin X itu turunannya jadi cos X Nah seperti itu caranya tadi ya Jadi teman-teman harus Menentukan dulu Aturan sinus dan cos sinusnya seperti apa teman-teman Untuk mencari Turunannya Nah kalau disini Langsung ya teman-teman sudah di Berikan Turunannya Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada soal Teman-teman bisa langsung turunkan Sesuai dengan turunannya Ya Nah sekarang Saya akan coba contohkan ke teman-teman Ya disini Saya punya sedikit soal Ya ada beberapa soal Nah yang pertama Soalnya ini adalah Ya yang pertama nih Yang pertama Soalnya adalah Y sama dengan 4 sin X 4 sin X Nah Berapakah turunannya teman-teman Turunannya berapa Nah turunannya kita cek dulu Fungsi trigonometrinya apa Fungsi trigonometrinya itu adalah sin X Maka yang akan kita turunkan adalah sin nya Ya kita lihat dulu nih Sin X diturunkan menjadi cos X Berarti turunannya ini akan menjadi 4 cos X Seperti itu aja Ya Terus ada soal kembali Bagaimana kalau dia Yang kedua ya Bagaimana kalau dia Y Sama dengan Min 5 Cos X Oke Ditambah 8 Sin X Ditambah Sorry Dikurang 6 X Dikurang 6 X Ya Nah Maka turunannya Teman-teman lihat satu-satu Disini adalah cos X Berarti turunannya adalah Min sin X Disitu ada min Disini ada min juga teman-teman Berarti kalau dia ketemu min Maka hasilnya akan positif Maka disini kita bisa tulis 5 sin X Turunannya Ditambah Disini turunan Disini adalah fungsi trigonometrinya sin X Maka kita bisa turunkan jadi 8 cos X Dikurangi 6 Ya Dikurangi konstanta Atau 6 X Kalian mau tulis 6 X juga boleh sebetulnya Cuma kalau kita berpatokan dengan turunan Ya berpatokan dengan turunan Maka ini hanya ditulis 6 saja Ya Dia konstantanya sesuai dengan aturan yang sebelumnya Diferensial yang sebelumnya Hanya tulis konstantanya saja Variablenya tidak perlu ditulis Karena dia Merupakan sebuah variable Ya Oke Nah kemudian Saya punya soal kembali nih Satu soal ya teman-teman ya Kalau misalkan Saya punya soal disini Itu adalah 3 X Y sama dengan Y sama dengan 3 X Dikali Ya 3 X Dikali cos Dalam kurung P Dikurangi 4 X Nah Untuk soal yang seperti ini Maka kalian harus terjemahkan dulu Teman-teman Tidak bisa langsung dikerjakan Kenapa saya bilang Tidak bisa langsung dikerjakan Karena disini ada fungsi Perkalian Dimana fungsi perkalian ini Kalian bisa Simulasikan Ya Jadi yang disini itu adalah Trigonometrinya ya Cos berapa Ya Cos berapa Kemudian ini Ada U nya ya Nah Disini karena dia punya Punya cos X ya Nah ini kita Anggaplah saja V dikurang 4 X ini adalah U Teman-teman Ya Anggaplah ini adalah U Maka nanti ini akan kita terjemahkan Menjadi cos U Ya Seperti yang ada di aturan sini ya Cos U Biar kelihatan Nah seperti yang ada di aturan sini teman-teman Ini adalah cos U Nah jadi pengerjaannya seperti apa Pak Pengerjaannya berarti turunannya Ya Nah ini 3X Ini kita turunkan menjadi 3 ya Ya 3 Sebentar ini kita tidak boleh turunkan terlebih dahulu teman-teman Ini kita turunkan fungsi cos U nya dulu ya Jadi 3X dikali Nah Ya 3X dikali Cos U Ya Ini kan kita bisa Cos U ya Nah Nah maka cos U nya ini harus kita turunkan terlebih dahulu teman-teman Menjadi Y sama dengan 3X Dikali Nah turunan cos U apa tadi Turunan cos U itu adalah Minus U nya diturunkan terlebih dahulu Kemudian sin U Ya berarti Minus Ya U nya kita ganti lagi nih teman-teman Dengan ini Ya Dengan V dikurangi 4X Berarti Y Aksen sama dengan 3X Dikali Min U aksen Nah U nya Disini U nya itu adalah V dikurangi 4X Nah kalau U nya diturunkan Itu akan menjadi V Sorry Ini Ya Ini itu Ya Ini itu adalah Turunan sebelumnya ya Diferensial sebelumnya Nah teman-teman harus Umpamakan lagi nih Ini U Ini V Ya Kalau dia dikurang Ya berarti kalian Harus Apa Menggunakan rumus Diferensial yang sebelumnya Yaitu Diferensial pengurangan Teman-teman ya Diferensial pengurangan Atau Nanti teman-teman bisa langsung Gunakan rumus perkalian Disini nih teman-teman Karena disini ada rumus perkalian ya Tapi kita coba gunakan dulu Rumus pengurangan Ya teman-teman Dimana Disitu ada U ditambah V Eh U dikurang V Ya Ada U dikurang V Disana Oke Berarti nanti dia akan Menjadi U aksen Dikurangi V aksen Ya Nah Disini Berarti kalian bisa langsung nih Ya Berarti tidak usah Seperti ini ya Nah Ini langsung saja Pi Pi itu kan dia tidak ada Berarti Dibuang ya Dia 0 atau 1 Dia 0 saja Karena tidak ada variabelnya Nah kemudian Minus 4X Disini hanya min 4 Berarti teman-teman Ya Karena ini hilang Ya Ini tidak ada Tidak bisa diturunkan Berarti dia hanya min 4 saja Berarti U aksennya Itu adalah min 4 teman-teman Berarti disini adalah Min 4 Ya Sin Pi Dikurangi 4X Nah Seperti itu Ya Nah Ini nanti akan diturunkan lagi Teman-teman Nah Cuman karena posisinya Sudah diturunkan Jadi kalian sudah tidak harus Menurunkannya lagi Jadi Sisanya adalah tinggal Seperti ini saja Ya Meskipun disini nanti Ada proses perkalian Disini teman-teman Jadi teman-teman Harus mengalihkan terlebih dahulu Tapi karena disini Sudah diturunkan Ini kan cos U ya Nah kalau kita pakai Fungsi perkalian kan jadi seperti ini Teman-teman Misalnya tadi ya Y sama dengan 3X Dikali Cos U Ya Cos U Maka turunannya Itu akan menjadi Kalau dia dikali Berarti nanti posisinya itu adalah U aksen V Ya Nah disini kan Diferensialnya itu adalah U aksen V Ditambah Ditambah U V aksen Nah jadi U nya ini dia tetap ya U nya tetap 3X Nah Eh sorry U aksen U aksen nih U aksennya berapa U nya itu Kita anggapnya seperti ini teman-teman Ini U Ini V Ya Nah U aksennya berapa U nya itu adalah U nya itu adalah 3X Maka U aksennya itu adalah 3 Ya Kemudian V nya Itu adalah cos U Ya Sedangkan V aksennya itu adalah Min Oke Min U Aksen Ya Min U aksen tadi ya Turunannya apa? Min U aksen Sin U Sin U Nah seperti itu Nah kita tinggal masukin aja nih teman-teman U aksennya berapa U aksennya adalah 3 Ya Dikali V V nya berapa Cos U Nah seperti itu Dikali cos U Nah ditambah U nya 3X Dikali V aksen Nah V aksennya Ini akan Yang tadi nih teman-teman Ya Dikali U aksen negatif Ya Sin U Nah seperti itu Ya Ini kalau teman-teman pakai rumus Apa namanya Diferensial untuk khusus yang perkaliannya teman-teman ya Nah udah kalian tinggal kerjain aja Y sama dengan Ya 3 cos U Ditambah 3X Dikali U sin Nah Yang ini Ini kan cos U nih teman-teman Ya Nah cos U nya bisa teman-teman langsung keluarin dari di atas Ya Nah terus 3X Yang disini dulu 3X Disini U aksen Nah U aksen U nya itu kan adalah cos U ya teman-teman Nah disini U nya U nya ini kita ambil dari U yang ini ya teman-teman ya U yang dari cos nya ya teman-teman ya Nah U yang dari cos nya itu adalah tadi Ya U yang dari cos nya itu adalah P min 4X Berarti U aksennya adalah Min 4 Nah berarti teman-teman tinggal Masukkan saja disini Ya Dikali Dikali ya kita kali Min 4 Sin Sin U Nah Nanti dia akan berubah menjadi Y aksen Sama dengan 3 cos U Ya Ditambah 3X Dikali Min 4 P Dikurangi 4X Ya Sorry Min 4 sin Ya Min 4 sin Min 4 sin P Dikurangi 4X Nah seperti itu ya Nah teman-teman tinggal Keluarin aja nih Jadinya ya Maka Y aksen Sama dengan 3 dikali P Ditambah P plus 4X P min 4X P Min 4X Oke Ditambah Ini langsung dikali aja ya Teman-teman ya 12X Sin P Min 4X Oke Udah teman-teman tinggal Keluarkan saja ya Nah berarti ini Teman-teman bisa kerjakan langsung Misalnya 3P 12X Ya Ini kalau mau lakukan dikerjain lagi 3P Dikurangi 12X Ditambah 12X Sin P Dikurangi 4X Nah ini hasilnya Teman-teman Ya Jadi memang Agak sedikit Cukup-cukup Cukup ribet ya Karena Posisinya gini Ketika kalian dapat soal seperti ini Kalian harus perhatikan dulu Ya Disini diumpamakan Dengan cos U Kemudian disini ada aturan perkalian Dimana 3X dikali cos U Kalian harus masukkan ke aturan perkalian Diferensial ya Dimana kalau aturan perkalian itu nanti akan berubah menjadi seperti ini rumusnya Nah ketika nanti rumusnya sudah kalian masukkan Kalian bisa implementasikan lagi atau rubah lagi Seperti itu teman-teman Ya Nah jadi kalau untuk Apa namanya Penyederhanaan Dengan U atau V Itu memang agak sedikit Komplikasi ya Jadi kalian harus hati-hati dalam mengerjakannya Seperti itu teman-teman Ya Nah disini saya punya latihan Untuk kalian ya Dimana nanti latihannya ini akan saya langsung ketikan saja di google classroom Kalian coba nanti langsung ya Kerjakan Untuk porsi latihannya Dengan rumus atau syarat-syarat yang sudah saya jelaskan di atas ya Teman-teman jangan sampai Hal seperti ini bikin teman-teman pusing Jadi nanti kalau misalnya teman-teman butuh bantuan atau kurang paham Mau bertanya segala macam Silahkan chat saya aja di WA Ya Nanti kalau misalnya saya berkesempatan untuk bisa membalas teman-teman Atau bisa menjelaskan sedikit Nanti saya akan jelaskan kembali ke teman-teman sedikit Seperti itu ya teman-teman Jadi materi kita sampai disini untuk pertemuan hari ini ya Jadi ada diferensial untuk trigonometri Atau turunan trigonometri Jadi untuk turunan trigonometri ini Teman-teman harus implementasikan Rumus turunan yang sebelumnya dengan rumus turunan trigonometri Jadi harus dipadupadankan ya teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikan turunan ini dengan lebih baik Seperti itu teman-teman ya Oke mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini Cukup sampai disini teman-teman ya Nanti apabila masih mau bertanya atau misalnya masih ada yang kurang jelas atau kurang ngerti Silakan teman-teman langsung chat saja saya di WA Nanti kalau saya berkesempatan untuk balas saya akan balas Dan silakan kerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom Nah untuk teman-teman semua sekali lagi saya minta maaf Karena posisi pembelajaran kita harus pembelajaran jarak jauh seperti ini Tapi semoga dengan tata cara pembelajaran meskipun jarak jauh ya teman-teman Teman-teman semua bisa mengerti dan juga bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan saat ini Oke teman-teman sampai disini pertemuan dan materi kita Terima kasih dan selamat pagi semuanya Salam sehat dan tetap semangat buat teman-teman semua di sekolah Thank you Terima kasih